Korban ditemukan di dalam kamar mes sebuah gereja di jalan Batua Raya Bakasar. Korban diketahui berasal dari Nusa Tegara Timur dan berumur 43 tahun yang merupakan pegawai gereja tersebut. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan sejumlah obat penghilang rasa nyeri dari dalam kamar korban. Hasil pemeriksaan awal polisi, diduga korban meninggal karena mengalami sakit jantung yang diderita dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah. Menurut sejumlah saksi, korban beberapa hari lalu sempat mengeluh merasakan nyeri di bagian badan. Ada indikasi dari TKP yang kita temukan itu ada beberapa obat yang mungkin tidak patut kita duga bahwasannya itu korban indikasinya memiliki penyakit jantung sepertinya riwayannya seperti itu.